Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Yohja Dengar Rahmat Puan Saya bakso, aku bakso Eh sorry, wali mi Setelah melaksanakan tugas presentasi Singgah sejenak di tempat ini Ini terbiasa kemari kami Bakso Bakso langganan ketika melintas di kawasan ini Selalu mampir ke sini Karena memang enak Memuaskan Pelayanannya asik Walaupun tempatnya imut Tapi luar biasa Kedai 22 Bakso kedai 22 Dua-dua apa jat-jat? Oh dua-dua Kedai 22 Bakso suruh mi ayam Jalan dipenuh goro Barisan Kalipari Menerima pesanan Nggak pas ini posisi saya ya Ini bakso Solo Kelasan ini dekat masjid ini Barisan Kalipari Sudah dibuka Pinten tahun Pinten tahun Usaha ini Pasnya 7 tahun Baru 7 tahun Sukses berarti ya Masih bisa bertahan sampai Pinten tahun Belajaran pak pak Boom Suka gitu ya Ini kali keempat Tampak ketiga ya Kita kesini ya Banyak kali Mengapa jadi banyak kali Karena cocok Nah gitu pak Kuncinya itu Ketika kami merasa cocok Berarti Perlu banget untuk Ketika melintas Singgah Disini Moga-moga selalu lancar Usahannya pak Ada kak Anggun Galihe Ada kak Kurataaini Bisa Ada bunda Ini kak Santo Tadi David Susanto Si subscribe Nih 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 Apa sih Apa sih Ini Resen Ibu Kami keluarga rese Ini Hai juga Keluarga rese Ada kak Yasin Dan ada pak Widi Ini manusia terlucu Di planet Jessica Pagi serius Silahkan dinikmati Ini minumnya Kalau mau yang dingin-dingin Ada disini Ada tegata Sari kacang hijau Dan lain-lain Dan lain-lain Silahkan dinikmati Setuas-puasnya Tuh-tuh stoknya Buahnya Biasa bikin Berapa kilo daging Pak sehari Biasanya Sehari 4 kilo 4 kilo Selalu habis Selalu habis Saya tuh Kagum dengan kawasan ini Bidang kuliner Apapun Selalu jalan Selalu 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 jadi Perhatian Kami yang ada di Desa Kalipari Banyak kesini Saya banyak Konten disini Di mana-mana Di sini Pokoknya banyak sekali Di channel saya Banyak sekali Luar biasa memang Arjowilangun ya Arjowilangun luar biasa Pusat kuliner Kecamatan Kalipari Di desa Arjowilangun Dusunnya Barisan Kebetulan Ini di dusun Barisan Dan dusun-dusun Yang lainnya Juga banyak Dan semuanya Sukses Keren Pokoknya Karena setelah saya mati Mereka benar-benar Sungguh-sungguh Mengupayakan Bidang usahanya Ibu anda Tenan Makanya Dengan usaha keras itu Akhirnya Suksesan juga Bukan mustahil Lihat pelayanannya Jangan sampai terlewat Jangan sampai terlewat Kali ini saya Mie Mie ayam Ini adalah proses Yang harus Dikerjakan oleh Mas dan Mbak Untuk melayani kami Mie ayam Mie ayam apa mie pangsit ini? Mie ayam ya? Mie ayam solo Mie ayam solo Berarti ada rumusan Rumusan ini berbeda Kalau rumusan siapa Resep Kalau rumus Beda resep Saya mau menikmati Mie ayam solo Konyo-konyo yang Mau singgah disini Gampang sekali Menemukannya Jadi dari Perlimaan Bisa Menuju ke arah Arsyuilangun Pokoknya telusuri saja Paling mudah-mudahnya Di sisi kanan Monggo ditutup dulu Agar mateng Angkatannya Ini anak-anak hebat ya Disini ada Tiga Disana ada Satu Eh Empat Bingung sih aku ini Empat Saya bingung dengan Serakamnya Disana ada dua Anak hebat Disana dua Disini Empat Ia yang tau Baju biru Oh iya Alalala Disini ada Bu Rohmah Junior Ada Kak Anggun Kamu Anggun banget sih Ini namanya Anggun Pengunjung selalu penuh Empatnya muil Tapi nyaman Nyaman banget Ini lah Kesibukan Di dalam ruang ini Eat Eat Metin Ya sudah nanti Saya lanjutkan Ketika hidangan Sudah matang ya Oke Akhirnya pesanan Kami tiba Ini mas bro Pilih bakso Cabainya Satu hirus Satu hirus kecil Silahkan Ini orang suka pedes banget Luar biasa Ya Allah Luar biasa banget Ya gitu Ya gitu Nah Yasin Pilih mie ayam Seperti saya juga Pilih mie ayam Nanti acara makannya Nggak bisa dishoot Biar fokus Biar nanti Menikmati hidangan ini Bener-bener Penuh penghayatan Ya sudah Ini mie ayam Kenapa-kenapa Cie Disemul re Cie Sampai jadi bintang Iklan pentol Cepo-cepo Iya loh Bagaimana Memasukkan ke mulut Terus Mengolongnya Dan mengunyahnya Itu luar biasa Dan ada produser Nanti yang akan Datang menemui Sampai Jadi bintang iklan Pentol Pak Su Ya sudah Itu aja Saya mau bubukkan kecap Nomor satu nih kecap Saya makan apapun Memang lebih suka Ada kecap Saya kurang suka Sampai 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 Hati-hati Hati-hati Nggak mau Tidak Ini mau ngeprank saya Ini Sampai 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 Nggak tahu kenapa Sejak dulu Kurang suka saus Akhirnya Cukup dengan kecap Dan sampel Ini mie ayam Gelur-gelur Konco-konco Wes Yo Tak maaf Yo Konco-konco yang di rumah Yang sekarang sudah Waktunya makan siang juga Silahkan Sampai Hidangan makan siang Konco-konco Jangan sampai Telat Nyambut Kayakku Entuk Tapi Sampai Lali Ma'em Oke Kone Yo Kita Mami Kone Konco-konco Kabe Cukup Ketemu lagi Lain-lain Dengan Dengan Cerita-cerita Yang berbeda Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Dadah Dadah Sayang Dadah Mas Yasin Dadah Diriku Sendiri Kaya Kata Kambare Papano Posen Berlalu Aku Ngomong Ya